Dedy Mulyadi yakin Prabowo Subianto menang satu putaran, ini alasannya. Kang Dedy Mulyadi, KDM, memprediksi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan menang dalam satu putaran di Pilpres 2024 mendatang, apa alasannya? Menurut pria yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu, Prabowo memiliki basis pemilih yang terus berkembang. Bahkan untuk Jawa Barat dapat dipastikan pasangan tersebut unggul dari pasangan lain. Itu bisa dilihat di seluruh survei mengalami kenaikan, artinya informasi yang diterima masyarakat saat ini semakin baik, ucap KDM. Untuk dijabar sendiri KDM selalu berkeliling dengan menceritakan keikhlasan Prabowo yang menghadapi berbagai macam tuduhan negatif. Seperti isu penculikan yang ternyata seluruh orang dianggap diculik selamat. Kemudian Prabowo yang merupakan menantu Suharto juga dikenal dekat dengan oposisi. Ia dianggap akan membelot yang berakibat pada rumah tangganya usai karena dicap sebagai pengkhianat. Setelah itu dia ingin menemui Pak Habibie sebagai pengganti Pak Suharto dianggap akan melakukan kudeta. Jadi kesini dianggap pengkhianat, kesana dianggap akan mengkudeta, sampai akhirnya dicopot, ujarnya. Padahal, kata KDM, Habibie dan Prabowo memiliki kesamaan visi untuk menjaga Indonesia tetap maju. Prabowo yang sempat keluar negeri pulang ke Indonesia karena ingin memberikan sumbang sih terbaiknya. Itu semua Prabowo lalui dengan lapang dada sebagai seorang kesatria. Dan kini Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres karena adanya kesatuan visi dan misi untuk melanjutkan pembangunan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kalau serangan-serangan itu biasa dalam politik, tapi kenapa serangan itu terus terjadi? Ya, karena Prabowo Gibran potensi menangnya tinggi, ujarnya. Kang Deddy mengatakan, selain pemilih terdahulu kini semakin banyak pemilih baru yang terpikat oleh Prabowo Gibran. Sebab keduanya dinilai sebagai sosok yang saling melengkapi dan paling siap dalam membangun Indonesia ke depan. Selain itu kini banyak masyarakat yang menganggap kepemimpinan Jokowi berhasil mempercayakan dukungan pada Prabowo Gibran. Mereka berharap keduanya bisa melanjutkan pembangunan agar yang berkelanjutan. Hari ini publik sudah teridentifikasi dan sudah punya pilihan. Dan karena kesabaran Pak Prabowo dalam melewati pedihnya perjalanan hidup, saya yakin kali ini menang satu putaran. Pungkas KDM Pungkas KDM Pungkas KDM